Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Sebanyak 15 orang penderita HIV yang terdata oleh klinik cempaka Pukesmas Penurunan Kota Bungkulu menghilang tanpa diketahui alamatnya. Dari 91 yang terdata klinik cempaka Pukesmas Penurunan bersama penjangkau lapangan, 69 orang aktif menjalani pengobatan dan pemeriksaan serta meminum obat antiretroviral atau ARP secara gratis kepada orang dengan HIV AIDS atau ODA. 7 orang meninggal sedangkan 15 orang lainnya menghilang tidak diketahui alamatnya apakah masih menetap di Kota Bungkulu atau pindah keluar Bungkulu. Dari 69 aktif berobat, seorang diantaranya masih anak-anak. Sudah kumulatif kan tadi untuk penambahan di 2023 itu hanya 2 orang, berarti sisanya ya ada 67. 67 itu dalam artian yang aktif. Sebenarnya kalau total secara keseluruhan yang mengakses obat di Pukesmas Penurunan ini ada 91 kasus sebenarnya. Cuma yang aktif hanya 69, sisanya itu ya kita udah pastu follow up dalam artian memang terkadang pasiennya menghilang, sulit dihubungin. Dokter klinik cempaka Pukesmas Penurunan Kota Bungkulu, Lenggogeni, menegaskan kepada masyarakat supaya berhati-hati dan tidak takut untuk memeriksa diri. Karena setiap tahun kasus HIP terus bertambah. Tahun 2023 hingga Januari saja dari 39 orang yang diperiksa, dua diantaranya dinyatakan positif HIP. Untuk saat ini semua Pukesmas sudah bisa melayani pemeriksaan HIP secara gratis. Namun baru beberapa Pukesmas saja yang sudah ada pasiennya.